Saya akan tunjukkan sesuatu yang gila. Suatu tempat di mana orang-orangnya berbut memberi makanan. Bukan untuk keluarganya, bukan untuk kenalannya, bukan juga untuk tetangganya. Tapi mereka memberi makan untuk orang yang sama sekali tidak dikenalnya. Selamat datang di kota Madinah. Saat Ramadan, masyarakat Madinah akan menyiapkan makanan di masjid-masjid untuk berbuka puasa. Ada roti, kopi Arab, kurma, air zamzak, yoghurt, rempah, semuanya gratis. Anda tidak akan ditanya nama, asal, atau mengambil kupon yang merepotkan untuk menikmati semua sajian ini. Cukup datang ke pintu masjid. Kemudian akan ada banyak orang yang berebut diri Anda untuk diseret dan diberi makan di spot makanan yang mereka siapkan. Setiap tahun jutaan dolar dikeluarkan penduduk Madinah untuk melayani tamunya dari seluruh dunia. Semua kebaikan ini dilakukan bukan agar dianggap sebagai crazy rich atau untuk mendapatkan pujian. Tapi karena Rasul pernah bilang, siapa yang memberi makan orang berpuasa, maka pahalanya seperti orang berpuasa itu. Kebaikan hanya datang dari Islam. Yuhaji tahun ini, jangan hanya puas mendengar kisah-kisah indah dari Masjid Nabawi, tapi segeralah berangkat ke sini dan rasakan kehangatan persadaraan dalam Islam yang sejati. Yuhaji tahun ini, sampai jumpa di depan, Kak Bah. Sampai jumpa di depan, Kak Bah.